Selamat malam, selamat datang di meeting room Dan yang malam ini telah hadir Tamu-tamu spesial Ada Pak Arifin Atau yang lebih dikenal Iqbal ya Pak, waktu di NII Betul Dan disebelahnya ada Mas Imam Selaku alumni Dari Al-Zaitun Dan ada Bang Pigai Abang kita yang ganteng, selaku aktivis Dari HAM Benar ya Pak Dan ada Pak Adlan Pak Adlan ini adalah seorang Pemerhati politik sosial Dan keagamaan Dan disebelahnya Ada Pak Nikolius Pak Nikolius ini adalah Seorang tokoh advokat Dan Tokoh pemuda Untuk Indonesia Timur Selamat datang Bang Dan ada Bang Rihat Selaku perwakilan dari Seribu advokat Pembela Al-Zaitun Selamat datang Bang Dan terakhir ada Bang Pablo Bang Pablo ini Adalah seorang advokat Pengusaha sekaligus Aktivis di media sosial Nah Di malam ini Kita mau membahas Apa yang sedang heboh Dan Yang menjadi Perhatian kita Apa Adalah Rekayasa Kasus Al-Zaitun ini Itu menjadi Kepentingan siapa Abang-abangku Gitu Dan pertama Saya akan Bertanya Kepada Pak Arifin Selaku wartawan senior Sekaligus Mantan camat Dari NII Teritorial KW9 Coba Bang Boleh dikeritain Gimana Awal mula Bergabung dengan NII Dan bisa diangkat Sebagai Camat NII Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh A'udzubillahimna Shaitanirajim Bismillah Tawakalna Allah La Huala Wala Quataila Ila Bila Ashadu An La Ilaha Ila Allah Wa Ashadu An Muhammad Rasulullah Kualallahu Ta'ala Fil Quran Karim Wa Maholatul Jina Wal Insya Ila Liyabudun Baik Terima kasih Karena itu Biasa Yang kita Lakukan Ketika kita Masih Di NII Dulu Pasti Selalu Menggunakan Pembukaan Seperti itu Itu adalah Ciri khas Itu tidak Bisa dibantahkan Lagi Selanjutnya Sejak kapan Saya bisa Bergabung Di NII Sejak saya Sekolah 19 1991 Saya keluar Sekolah Pada waktu itu Ada kawan saya Yang memberikan Masukan Dan pemahaman Tentang bagaimana Ibadah yang Baik dan Benar Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Yang disampaikan Oleh mereka Adalah Kita Manusia Di muka Bumi Ini Wajib Melakukan Peribadatan Kepada Allah Dengan Baik Dan Benar Tentunya Ada Paham-paham Yang disampaikan Oleh Kawan saya Dari Tadi Yang saya Sebutkan Tadi Ayat 51 Surat 51 Ayat 56 Mengatakan Dan tidak Aku Ciptakan Jindan Manusia Ilah Kecuali Untuk Ibadah Ibadah Menurut Mereka NI Pada waktu itu Adalah Kita Sebagai Manusia Diciptakan Oleh Allah Diberikan Tempat Oleh Allah Bumi Milik Allah Dan Diberikan Oleh Allah Aturan Al-Quran Milik Allah Jadi Yang namanya Ibadah Menurut Pemahaman Kita Pada Waktu itu Adalah Umat Islam Hidup Di Tempat Islam Melaksanakan Hukum Islam Tentunya Disitulah Kita Giroh Semangat Kita Menjadi Umat Islam Menjadi Orang Yang Ngin Masuk Surga Ketika Kita Mati Nanti Situ Sudah Tertanam Pada Diri Kita Tentunya Banyak Lagi Ayat Ayat Ajakan Yang Memang Ayat Ayat Pilihan Yang Memang Disampaikan Kepada Kita Sehingga Kita Sudah Tidak Lagi Ada Rasa Takut Sudah Tidak Ada Lagi Kita Takut Dengan Baik Itu Pada Waktu TNI Dan Kita Tidak Takut Karena Memang Sudah Jihad Ada Ayat Mengatakan Disitu Surat 9 Ayat 20 Kalau Tidak Salah Maaf Ya Karena Saya Sudah Lama Juga Tidak Mengikuti 32 Tahun Ya Ayuh Allah Dina Aman Aman Wajah Hadu Bian Fusikum Wa Alikum Adham Muda Rajat Indallah Ya Orang Orang Yang Beriman Sukakah Kamu Aku Ajak Kepada Suatu Perniagaan Yang Dapat Menyelamatkan Kamu Dari Ajab Yang Pedih Yaitu Kamu Menafahkan Diri Kamu Anwal Anwal Dulu Itu Anwal Itu Harta Dibaga Diuji Dengan Harta Infalk Sodako Jadi Ketika Kita Berhijjul KNI Itu Sodako Dulu Itu Bukti Kesungguhan Kita Kepada NII Pada Waktu Itu Dan Anfus Kita Diri Kita Pergerakan Terus Nah Disitu Pada Waktu Itu Saya Masuk Dan Tertarik Kepada NII Namun Saya Keluar Tahun 2023 Bapak 2023 Saya Masuk 14 13 Hijri Ketika 2023 Saya Keluar Karena Saya Ada Masukan Dan Indikasi Bahwasanya Panji Gumilang Ini Pada Waktu Itu NII Ada Sembilan Wilayah Dari Satu Dan Dengan Delapan Itu Bubar Karena Pada Waktu Itu Panji Menggantikan Namanya Presiden NII Ada Jailani Mungkin Dengan Cara Yang Tidak Baik Sehingga Delapan Wilayah Ini Bubar Jadilah Panji Gumilang Menguasai NII Pada Waktu Itu Terbuatlah Struktur Baru Lagi Dari Tingkat Presiden Sampai Dengan Tingkat Desa Pada Waktu Bahkan Malaysia Dan Brunei Kalau Kita Lihat Santri Di Al Jaitun Tua Dari Brunei Dari Malaysia Bahkan Afrika Pun Ada Pada Waktu Itu Jadi Sudah Terbetul Dan Saya Pada Waktu Itu Sudah Beberapa Tahun Saya Diangkat Menjadi Camat Pada Waktu Itu Kalau Bahasa NI Pada Waktu Itu Kalau Aparat Itu Mas Ul Pak Ya Jadi Orang Tidak Bisa Dibantakan Lagi Kalau Saya Itu Orang Pura-pura Jadi N.I. Gak Bisa Juga Jadi Sudah Saya Sampaikan Tadi Ada Mas Ul Saya Itu Camat Balikambang Balikambang Jakarta Timur Ya Masih Adalah Beberapa Orang Sampai Sekarang Mungkin Masih Ada Di Sana Yang Menghijrakan Saya Pada Waktu Itu Itu Pak Perjalanan Saya Di N.I. Nah Kembali Yang Saya Mau Tanyakan Apakah Benar Cerita Soal N.I. Mewajibkan Anggotanya Untuk Melakukan Setoran Dengan Melakukan Kejahatan Baik Ada Apa Yang Sudah Juga Viral Di Media Masa Streaming Ataupun Yang Lain Ya Bahwasannya Benar Ada Sembilan Sumber Keuangan Negara Yang Pada Waktu Itu Dibentuk Ada Infak Ada Sodoko Ada Juga Kirot Kirot Itu Bentuknya Investasi Emas Pada Waktu Itu Programnya Sekian Dan Pada Waktu Itu Per 5 Tahun Akan Dikembalikan Dan Banyak Lagi Sumber Sumber Yang Lain Yang Dinyatakan Tadi Apakah Betul Diperbolehkan Atau Diperintahkan Kalau Diperintahkan Secara Langsung Mungkin Panji Gumpilang Menyatakan Kepada Saya Junjangnya Terlalu Jauh Maka Kami Tidak Tahu Tetapi Dari Pimpinan Saya Itu Bahkan Saya Pernah Melakukan Pada Waktu Itu Yang Namanya Fai Apa Itu Merebut Harta Dari Orang Kafir Kalau Orang Dulu Pokoknya Orang NKRI Pada Waktu Dinyatakan Kafir Togut Mereka Jadi Boleh Diambil Harta Saya Sempet Pak Ikut Ngambil Produk Pabrik Satu Truk Satu Tronton Besar Saya Ngawal Tapi Alhamdulillah Karena Keyakinan Saya Mungkin Dulu Memang Itu Dianggap Itu Jalan Baik Untuk Menuju Jihad Kita Aman Aman Saja Kita Aman Aman Satu Truk Satu Tronton Kita Ambil Itu Barang Ambil Aman Itulah Bentuk Keyakinan Pada Waktu Itu Saya Namun Pak Setelah Saya Melihat Kenapa Saya Keluar Saya Ceritakan Tadi Belum Saya Sampaikan Ya Saya Nyatakan Keluar Itu Karena Saya Kecewa Sembilan Wilayah Ini Lapan Wilayah Ini Hancur Buat Buat Otomatis Pergerakan Kita Terhambat Terhambat Kenapa Terhambat Tentunya Ada Mungkin Misi Dari Pada Pajik Gumila Yang Bapak Mungkin Sudah Pernah Dengar Adanya Hancurnya Islam Itu Dari Islam Sendiri Ketika Islam Tuhan Dihajar Dari Depan Pasti Mereka Melawan Makin Kuat Maka Masuklah NI Ada Ini Lagi Sebetulnya Pajik Gumilang Berjasa Terhadap Negara Sebetulnya Sangat Berjasa Bila Tidak Ada Pajik Gumilang Bisa Jadi Kemungkinan Terjadi Pemberontakan Karena Dari Sembilan Wilayah Sudah Besar Pada Waktu Sudah Besar Sampai Bubar Pajik Gumilang Berarti Hebat Mestinya Negara Memberikan Jasa Kepada Pajik Gumilang Kalau Enggak Terjadi Pemberontakan Kita Betulan Pak Saya Ingin Ibadah Sesuai Dengan Perintah Awal Perintah Awal Kita Berjihad Ternyata Ada Informasi Ada Indikasi Ini Buatan Untuk Mengajurkan Saya Keluar Dari Situ Pak Saya Sudah Tidak NI Lagi Pada Tahun 2023 Saya Keluar Dari NI Oke Berarti Sampai Sekarang Pak Arifin Sudah Bukan Bagian Dari NI Dulu Saya Pernah Bayat Ini Salah Satu Satu Bayat Yang Pernah Saya Nyatakan Ini Kalau Bukan Orang Ini Gapal Wallahi Demi Allah Satu Saya Menyatakan Bayat Ini Kepada Allah Di Hadapan Dan Dengan Persaksian Komandan Tentara Dan Pemimpin Negara Yang Bertanggung Jawab Itu Pasti Itu Bayat Jadi Kalau Bukan Orang Ini Pasti Tidak Tau Pak Ya Gitu Nah Terus Selanjut Pertanyaannya Pak Kalau Bapak Menyatakan Tadi Panji Gumilang Berjasa Untuk Menghancurkan NII Berarti Saat Ini Apakah Al Zaitun Masih Terafiliasi Oleh Dengan NII Atau Malah Sebaliknya Al Zaitun Itu Dibenci Oleh NII Kalau Menurut Saya Al Zaitun Sudah Tidak Terafiliasi Dengan NII Sama Sekali Nol Karena Ini Al Zaitun Ini Bode Katakan NII Cipta Kondisi Ya Seperti Itu Sehingga Keberhasilan Al Zaitun Untuk Saat Ini Al Zaitun Tidak Sama Sekali Terafiliasi Dengan NII Tidak Sama Sekali Justru Saya Bila Al Zaitun Ini Berjasa Yang Saya Bila Berjasa Kepada Negara Cuma Otomatis Orang Yang Benar-benar Pengen Berjuang Di NII Sakit Hatilah Dengan Banjigu Yang Merasa Dibohongin Ya Wajar Bila Ada Nanda-nanda Sumbang Di sana Itu Dalam Rangka Untuk Melawan Banjigu Milang Wajar Juga Kalau Di Dalam INI Pada Waktu Orang-orang Bugot Orang Yang Melawan Panjigu Mulang Bugot Ketika Negara Islam Menang Dipancung Mereka Maka Dakut Nah Sekaranya Berani Berkuar Dan Selanjutnya Saya Mendapat Informasi Kalau Anda Katanya Pernah Dihubungin Oleh Seseorang Untuk Memberikan Cerita-cerita Yang Menyudutkan Panjigu Milang Di salah Satu Televisi Swasta Bener Gak Itu Ya Betul Ada Banyak Sekali Bahkan Ya Cuma Menurut Aku Itulah Urusan Panjigu Milang Saya Tidak Mau Tahu Urusan Panjigu Milang Saat Ini Karena Pada Waktu Itu Saya Tunduk Patuh Dantat Kepada Panjigu Bilang Karena Saya Masih Dalam Untuk Saat Ini Saya Dihubung Memang Kami Tidak Bisa Sebut Siapa Orang Dan Siapa Yang Mengajak Saya Tidak Bisa Sebut Namun Mereka Mengajak Ayu Sama Sama Kita Luruskan Bahasanya Agar Panjigu Milang Cepet Bertobat Bahasanya Kan Itu Ada Kalau Mendengar Cerita Bapak Berarti Bisa Dibilang Bapak Korban Dari NII Betul Saya Korban Kenapa Bapak Merasa Menjadi Korban Bapak Dulu Pak Zaman Kita Berjuang Dulu Pak Namanya Saya Makan Telur Tebel Aja Itu Udah Bangganya Luar Biasa Bangganya Luar Biasa Asli Kita Berjuang Mencari Dana Mencari Nafkah Untuk Kesana Ketika Melihat Teman Saya Makan Telur Tebel Kenapa Nafkakan Saya Semua Harta Dan Diri Kita Untuk Negara Islam Kenapa Harus Dimakan Kita Makan Enak Surga Nanti Ketika Udah Futuh Udah Menang Negara Baru Kita Makan Enak Begitu Kita Menemu Telur Jadi Kalau Zaman Saya Dulu Ketika Saya Berfikir Ini Program Pemiskinan Umat Banyak Orang Miskin Banyak Orang TBC Saya Gendong Orang TBC Berkali Tapi Jujur Mungkin Karena Keyakinan Ketika Mereka Meninggal Senyum Wangi Ba Baunya Pada Waktu Pada Waktu Itu Oke Terima Kasih Pak Arifin